Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi bersama asing halina Kali ini saya mau berbagi pengalaman hal-hal penting apa saja yang perlu diperhatikan di saat interview Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus Nah teman-teman, disini saya membuatkan video khusus buat calon TKW ya Misalkan nih kalian yang ingin bekerja ke Singapura, nah hal-hal penting apa saja yang perlu diperhatikan di saat interview Oke, so yang pertama kalian harus ya belajar bahasa Inggris teman-teman ya Karena di saat interview sudah pasti majikan ya itu akan ngomong dengan kalian dengan menggunakan bahasa Inggris ya Misalkan nih, what your name, ya siapa nama kamu, oke So, berapa umur kamu, how old are you, oke So, dan seterusnya, oke So, perlu dipelajari yang penting-penting saja ya Dan disini saya berpikir pasti kalian sudah dibekali oleh pihak yang ada di PT kalian masing-masing ya Dan semoga saja di saat interview semuanya bisa berjalan lancar ya Dan semoga saja majikan langsung jatuh hati dan mau mengambil kalian seperti itu ya Karena disini misalkan nih kalian sudah ex-Singapore Tapi kadang ada yang enggak ngerti bahasa Inggris Karena apa? Dulu waktu di Singapura itu mungkin ya Mbaknya bekerja dengan orang Melayu ya Kebiasaan setiap hari selalu ngomong bahasa Malay Jadi enggak bisa bahasa Inggris Itu ada ya Bukan cerita Tapi ini adalah fakta Oke Teman saya disini sendiri sudah berjalan 4 tahun Teman-teman itu enggak bisa bahasa Inggris Karena apa? Mbaknya ini dalam kesehariannya dengan majikan Itu selalu ngomong menggunakan bahasa Melayu Nah jadi untuk kalian Disini saya menyarankan ya Kalian kalau bisa itu mengambil majikan yang bisa ngomong bahasa Inggris Jadi kita bekerja ke luar negeri ini bukan untuk bekerja sabja ya Tetapi juga untuk menimba ilmu Misalkan nih ngomong bahasa Inggrisnya lancar Wah ini oke banget Nanti kalau pulang ke Indonesia Siapa tahu kalian bisa jadi guru les bahasa Inggris ya Soal tulis nanti bisa menyusul seperti itu Nah Mbak disini saya tanya Bagaimana kalau di saat interview saya enggak bisa ngomong bahasa Inggris Nah disini solusinya Kalian harus belajar sendiri ya Kalian setiap hari itu ngomong di depan kaca Belajar menghafal ya Sudah pasti Yang terpenting lah ya Pokoknya misalkan nih yang paling penting ya Saat interview sudah pasti ditanyakan Siapa nama kamu? Ya seperti itu Terus umur kamu berapa? Sudah nikah apa? Belum ya? Kamu berasal dari mana? Nah hal-hal penting seperti itu Itu yang akan dipertanyakan di saat interview dengan majikan Dan pengalaman kerja Misalkan nih Kalian sudah pernah bekerja di Indonesia Sebagai mungkin babysitter Atau mungkin kalian bekerja sebagai PRT ya Seperti itu Kalian ngomong saja Dari situ majikan bakalan mempertimbangkan Meskipun di Indonesia Akan tetapi kalian juga ada pengalaman kerja Ya Daripada kalian gak ngomong Nanti itu akan mempengaruhi rekod gaji Ya Jadi disini Kalian misalkan ada pengalaman kerja Misalkan kerja di toko Atau kerja di pabrik ya Atau kerja apalah ya Seperti itu ngomong saja Jadi Biar majikan tahu ya Meskipun bukan sebagai PRT ya Kalian sudah ada pengalaman kerja Bukan yang keluar rumah Atau bukan yang asli dari lulusan sekolah Bukan ya Jadi Semua itu juga bisa mempengaruhi gaji kalian ya Seperti itu Oke So Next Hal-hal penting ya Yang ditanyakan di saat interview itu Yang terpenting kalian harus tanyakan ya Berapa jumlah keluarganya yang ada di Dalam rumah majikan Oke teman-teman Jadi disini kalian nanti biar gak kaget Karena disini banyak kejadian ya Mbak-mbak itu sudah Yang ada di Singapura sini Pada kaget Di saat interview itu katanya ya Keluarganya cuma ada 4 orang Katanya ada mem Ada ser Ada 2 anak Akan tetapi Setelah mbaknya ini datang ke Singapura ya Ditambah lagi dengan akung Dengan ama Terus dengan cucunya lagi Numpang Kayak gitu kan Akhirnya jadi Tambah lah ya Seperti itu Nah dari sini Karena mbaknya ini merasa tidak terima ya Akhirnya Terus mbaknya ini minta ganti Ataupun minta pindah majikan Seperti itu Jangan sampai terjadi pada kalian ya Jadi disini kalian harus Tanya yang sedetail-detailnya Oke So next Yang berikutnya Kalian harus pertanyakan tentang HP Kenapa disini saya menyarankan tentang HP Karena kebanyakan ya Yang masih baru-baru ini Majikan ngasih HP itu Hanya 1 minggu 1 kali Nanti Keluarga kalian yang ada di Indonesia Sudah pasti mengharapkan kabar dari Kalian ya Mungkin yang sudah Berkeluarga Ada anak Ada suami Ya Yang belum berkeluarga pun Sudah pasti nanti Bapak ibunya juga mengharapkan kabar ya Untuk itu kalian harus pertanyakan HP Misalkan nih Ada kesepakatan ya Misalkan 3 hari sekali Atau 2 hari sekali Atau 4 hari sekali Kalau 1 minggu 1 kali Itu terlalu lama Jadi kalau bisa Di saat interview Kalian itu harus Dalam posisi yang tegas Sikap tegas Teman-teman ya Jangan Malu-malu Kucing Atau lembek Kayak gitu Jangan ya Pokoknya Kalian harus semangat Harus bersikap yang tegas Hadapi semua yang ada di depan kalian itu Dengan bismillah Semoga lancar ya Semoga kalian bisa Mendapatkan Majikan yang baik Ya seperti itu Karena apa Kita bekerja di luar negeri ini Jauh dari siapapun Teman-teman Di sini kita berjuang sendirian Kita di sini Tidak punya saudara Kita tidak punya siapa-siapa Kita di sini sendirian Kita hanya punya teman Teman pun kita Kalau baru datang ke Singapura Itu kalau Belum kenal Itu juga susah Susah untuk mempercayai kita Seperti itu ya Jadi untuk itu Buat kalian semuanya Yang mau Berangkat kerja ke Singapura ya Kalian harus Benar-benar Siapkan yang Matang ya Siapkan 100% Dari hati kalian Bahwa kalian itu benar-benar Ingin bekerja luar negeri ini Ya karena Ingin merubah nasib Bukan Untuk yang lainnya Ya seperti itu Karena apa Di luar negeri ini Kadang ya teman-teman Ada yang mendapatkan Nasib yang Baik Ada juga yang kurang beruntung Seperti itu Kalau nasib kita baik ya Sudah pasti Pekerjaan ringan Majikan pun cinca Ya Tidak banyak cerewet Tidak banyak komplain Tidak banyak Ngomong ini itu ya Tapi kalau Kita dipertemukan Dengan majikan yang Ah Cerewet banget Kayak gitu Tiap hari selalu Dikomplain ya Kita pasti akan Ya Allah Kapan Kapan finish potongan Setelah finish potongan Mau pulang aja Pasti kalian akan Berpikiran seperti itu Karena apa Di Singapura ini Teman-teman Kalau misalkan kita Bekerja Ya Belum finish potongan Kita tidak bisa Pulang ke Indonesia Karena apa Kita masih punya hutang Dengan Agent yang ada di Singapura Dan itu sangat Mahal sekali Ya Untuk itu Di sini saya menyarankan Buat teman-teman semuanya Misalkan nih Kalian yang masih Mudah-mudah ya Kalau saya Di sini umurnya sudah 35 tahun ya Saya sudah Ngerti dunia Sudah Maksudnya sudah paham ya Saya di sini sudah paham Singapura itu seperti apa Sudah Ah pokoknya ya Seperti itulah ya Singapura Tidak bisa diceritakan Ada enaknya Ada enggaknya ya Kayaknya Kalau dirasa-rasa Dengan Hongkong Ataupun Taiwan Sudah pasti berbeda ya Itu sudah banyak yang ngomong Akan tetapi di sini Saya bukannya Menakut-nakutin kalian Kalian yang masih muda-mudahan ya Kalian Pokoknya harus tetap semangat saja Dan Perbanyak berdoa saja Semoga Apa yang kalian cita-citakan Bisa tercapai ya Bisa dipertemukan dengan Majikan yang benar-benar best Oke So di sini kalian harus Sebelum berangkat Dari PT ya Kalian harus Minta doa restu Sama kedua orang tua kalian ya Sama suami Sama pihak keluarga ya Siapapun itu Pokoknya Minta doa restu Semoga diberikan Kelancaran Kemudahan ya Semoga nanti Kelak di Singapura pun Dipertemukan dengan Majikan yang super best Super baik ya Karena Kita ini Mendapatkan Majikan yang baik Ibaratnya Kita ini teman-teman Kita ini hidupnya Berada di surga Karena apa Saya bisa bilang begitu Di Singapura ini Dunia luar Ya Kalau kita misalkan Bertemu dengan Majikan yang jahat Kita mau pulang ke Indonesia Pun susah Kalau kita gak punya uang Ya Kalau kita belum finish Potongan Kita pulang pun Harus beli tiket sendiri Lah kalau kita gak punya uang Gimana bisa beli tiket Mustahil Ya Kita harus bekerja Harus ngumpulin uang Untuk beli tiket Kalau kita gak bisa Finish kontrak Kita itu harus Beli tiket sendiri Teman-teman Majikan gak bakalan Beliin kita tiket Ya Kecuali Kalau majikannya itu Orang baik Gak pelit Ya Pasti akan dibeliin Tapi kalau majikannya Masa bodoh Ya beli-beli sendiri Kita harus Kerja dulu Seperti itu Nah Untuk itu Buat teman-teman semuanya Ya Kalian yang masih muda-muda Kalian harus Berpikiran yang positif Bahwa yang namanya Ikut orang Ya seperti ini Kadang enak Kadang enggak Kadang kena komplain Kadang kena marah Ya Tapi itu hanya Lewat saja Sekedar Marah Ya Tapi gak sampai dibawa Sampai berhari-hari Terus sampai berbulan-bulan Itu gak ada Ya Di Singapura Memang seperti ini Cepat Pokoknya Sehari marah Sudah Besok sudah Morning mom Morning sir Karena itu Ya Itu sudah biasa banget Menjadi Kayaknya Ibaratnya ya Teman-teman Saya ngomong disini Misalkan kita itu Masak itu loh Itu sudah menjadi Bumbunya Ya setiap hari Kayak gitu Jadi buat kalian semuanya Jangan kaget lah ya Di Singapura Seperti ini Kayak gitu Nah Next ya Di saat interview Kalian juga harus Menanyakan Tentang Liburan Apalagi Nanti ya Katanya ini Sudah peraturan Dari MOM Ya Disini Para TKW Ya Kita ini Harus Diwajibkan Liburan Meskipun Hanya Satu bulan Satu kali Dimulai Dari bulan Kalau gak salah ya Bulan November Atau Desember Kayak gitu loh Teman-teman ya Itu sudah Isunya sudah pada keluar Ya Jadi kalian Misalkan kalian Gak ada libur Nanti kalian bisa Ngomong sama majikan Oh berarti saya Gak ada libur Dapat Uang ganti Nah seperti itu Misalkan nih Gaji kalian 550 Dolar Oke So kalian Mendapatkan Empat liburan 550 Ditambah 80 Jadi Gaji kalian Total semua 630 Seperti itu Teman-teman Oke Jadi nanti Misalkan kalian Dapat Liburan Satu bulan Satu kali Tinggal 630 Dipotong 20 Dolar Tinggal Sisa 610 Masih 6 juta Lebih Lumayan Kalian harus Tanya Yang Sejelas-jelasnya Tentang Gaji Kalian Tentang Liburan Ya Karena Liburan Disini Misalkan Kalian Tanya Majikan Juga Tidak Bakalan Ngasih Kalian Teman-teman Disini Itu Semuanya Permintaan Kita Ya Karena Kita Yang Bekerja Dengan Majikan Bukan Orang Lain Ya Seperti itu Jadi Kita harus Berani Ngomong Berani Mengutarakan Apa yang Ada Di dalam Hati Kita Seperti itu Teman-teman Jangan Kalian itu Jangan Diem Di saat Interview Pokoknya Ngomong Terus Kalian Harus Tanya Terus Kok Disini Aneh Banget Ya Kemarin Saya Dapat Di Embak Sebenarnya Kalau Di saat Interview Hal Hal Apa Saja Yang Wajib Kita Tanyakan Gimana Ini Yang Mau Bekerja Ini Sebenarnya Pikirannya Dimana Kayak Gitu Kok Malah Tanya Sama Saya Kalau Saya Sendiri Sudah Pasti Kalau Di saat Interview Saya Akan Tanya Yang Pertama Tentang HP Yang Kedua Tentang Liburan Yang Ketiga Tentang Gaji Ya Itu Penting Semuanya Oke So Sudah Itu Yang Keempat Akan Saya Tanyakan Rumahnya Itu Tinggalnya Di Kondo Atau Di Banglo Atau Di Apartemen Ya Seperti Itu Terus Dalam Satu Rumah Itu Ada Berapa Orang Jumlahnya Pasti Akan Saya Tanyakan Semuanya Ya Karena Saya Nggak Mau Yang Namanya Nanti Setelah Terjun Di Rumah Majikan Apa Yang Ada Di Dalam Interview Sudah Nggak Sama Nah Itu Bakalan Kecewa Teman Teman Karena Apa Itu Terjadi Pada Teman Kita Sendiri Di Saat Interview Ya Sebenarnya Ada Lima Orang Saja Akan Tetapi Setelah Sampai Di Rumah Majikan Ditambah Lagi Dengan Keluarga Majikan Dari Keponakannya Juga Juga Ngikut Numpang Nah Kalau Sudah Seperti Itu Kita Ketambahan Lagi Pekerjaan Akan Tetapi Gaji Kita Tetap Segitu Saja Jadi Untuk Itu Buat Kalian Semuanya Harus Tanya Yang Sedetailnya Jangan Sampai Malu Kalian Jangan Sampai Ragu Harus Tanya Yang Sejelas Jelas Oke Nah Disini Teman Teman Semuanya Kalian Juga Harus Meminta Gaji Kalian Tepat Pada Waktunya Jangan Sampai Gaji Kalian Itu Dipegang Oleh Majikan Itu Enggak Kalau Menurut Saya Kalau Menurut Saya Pribadi Saya Kurang Merasa Puas Kayak Gitu Karena Kita Sudah Bekerja Sudah Pasti Kita Kepengen Menikmati Hasilnya Kayak Gitu Entah Kita Mau Ditabung Entah Kita Mau Dikirim Ke Indonesia Entah Kita Itu Mau Beli Apa Aja Kalau Kita Pegang Uang Sudah Pasti Kita Happy Daripada Kita Sudah Bekerja Dengan Capek Kita Sudah Lelah Tetapi Gaji Yang Seharusnya Kita Terima Itu Sama Majikan Tidak Dikasihkan Sama Kita Nah Itu Kita Bakalan Kecewa Banget Kita Bakalan Ya Allah Tidak Ada Semangat Kerja Teman Teman Betul Yakin Jadi Disini Kalian Harus Meminta Gaji Kalian Tepat Pada Waktunya Oke Itu Boleh Ditanyakan Di Saat Interview Ya Gak Ada Ruginya Dan Kalian Juga Bakalan Gak Dimaki Maki Sangat Penting Sekali Jadi Buat Kalian Semuanya Itu Misalkan Kalian Mempunyai Unek Unek Seperti Apa Saja Utarakan Saja Tanyakan Saja Jangan Sampai Dipendam Ya Karena Kalau Misalkan Kalian Sudah Tanda Tangan Surat Kontrak Kerja Dengan Majikan Itu Artinya Kalian Sudah Menyetujui Bahwa Kalian Sudah Setuju Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Surat Kontrak Tersebut Dan Kalau Sudah Tanda Tangan Kalian Tidak Bisa Lagi Madu Ke Siapapun Karena Kalian Sudah Setuju Nah Untuk Itu Sebelum Kalian Tanda Tangan Semuanya Kalian Harus Tanya Yang Jelas Semua Permasalahan Jelas Semuanya Terlihat Clear Dengan Majikan Agar Apa Nanti Setelah Kalian Bekerja Kalian Itu Oh Ya Memang Seperti Ini Pekerjaan Saya Seperti Ini Kriteria Kriteria Yang Ada Di Dalam Interview Berarti Cocok Semua Jadi Di Saat Kalian Menjalankan Tugas Di Rumah Majikan Itu Kalian Tidak Bakalan Ada Rasa Grundel Jadi Semua Kalian Pekerjakan Dengan Ikhlas Seperti Itu Oke So Teman Teman Disini Buat Kalian Semuanya Nanti Kalau Misalkan Kalian Sudah Selesai Finish Potongan Gaji Jangan Lupa Untuk Buka Rekening Sendiri Karena Apa Disini Sangat Penting Sekali Buat Teman Teman Semuanya Misalkan Kalian Bertahun Terjadi Luar Negeri Tanpa Punya Rekening Sendiri Kalian Bakalan Rugi Karena Apa Kalian Sudah Capek Kalian Sudah Merasa Disini Benar Berjuang Akan Tetapi Setelah Pulang Ke Indonesia Kalian Tidak Punya Apa Apa Uang Selalu Kalian Kirim Ke Indonesia Selalu Kirim Ke Keluarga Itu Akan Habis Uang Berapapun Yang Kalian Kirim Itu Bakalan Habis Yakin Ya Karena Kebutuhan Itu Sangat Dres Teman Teman Ya Berapapun Uang Yang Kalian Kirim Bakalan Ludes Untuk Itu Kalian Jangan Lupa Untuk Buka Rekening Sendiri Entah Itu BOS BOSB Ya Ataupun Bank BNI Bukalah Rekening Atas Nama Kalian Sendiri Agar Telah Nanti Setelah Kalian Pension Atau Mungkin Kalian Sudah Tidak Bekerja Lagi Di Luar Negeri Kalian Sudah Punya Tabungan Sendiri Kita Bukalah Tidak Kita Tidak Tabungan Kita Harus Bisa Memanaj Keuangan Teman Teman Kalau Kita Tanpa Punya Tabungan Kita Bukan Bukan Memanaj Keuangan Kita Bakalan Selalu Boros 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 Ya Seperti Itu Jangan Sampai boros oke teman-teman dan disini saya juga berbagi link buat teman-teman semuanya misalkan kalian tuh berada di area Jakarta ya mau proses ke Singapura disini saya bekerja sama dengan PT Mutiara yang ada di area Bekasi oke so nanti untuk linknya akan saya sisipkan di kotak deskripsi dan semoga saja sharing dari saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan disini saya ngasih tambahan ya teman-teman untuk semuanya oke maaf banget saya nggak bisa ngasih nomor WA karena ini sangat pribadi buat saya disini saya bekerja dengan majikan sudah pasti saya nggak bisa selalu online kalau kita online itu ketahuan teman-teman ya kita lagi online kayak gitu kita itu bisa dilihat oh ini anak ini sedang online saya disini itu selalu menjaga perasaan saya disini itu digaji teman-teman saya masih bekerja ngikut dengan majikan jadi mohon pengertiannya ya teman-teman semuanya kalian bisa sharing-sharing ataupun kalian bisa komen langsung di bawah sini ya misalkan kalian ada unek-unek apa yang ingin disampaikan kayak gitu ya silahkan oke saya akan membalasnya pasti akan saya balas dan nggak lupa juga disini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya ya yang ingin bekerja ke Singapura semoga diberikan kelancaran kemudahan semoga dipertemukan dengan majikan yang baik semoga bisa finish kontrak kalian bisa pulang ke Indonesia berkumpul kembali dengan keluarga yang ada di Indonesia dengan membawa kesuksesan amin ya betapa senangnya kalau kita itu pulang ke Indonesia itu membawa uang yang banyak teman-teman ya misalkan nih gaji kalian itu 6 juta ya terus kalian tabung dalam waktu 2 tahun ya kita kan dipotong misalkan dipotong 8 bulan kayak gitu jadi masih ada sisa nah dalam waktu 18 bulan berarti 6 juta dikali 18 bulan itu berapa coba nah itu harus ngirit tapi harus ngirit loh ya kuncinya harus ngirit tapi kita disini bekerja kalau kita kepengen apa ya beli saja teman-teman jangan ngirit ya kita bekerja kita juga butuh tenaga kita juga butuh vitamin untuk itu apa yang kalian butuhkan beli saja jangan eman ya kesehatan nomor 1 dan kesehatan itu sangatlah mahal sekali untuk itu jangan sampai kita jatuh sakit oke apapun yang kalian mau beli saja tapi jangan sampai lupa untuk menabung oke so saya akhiri sampai disini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye 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 Terima kasih.